Hai Oke cuy Halo guys, selamat menikmati dengan saya, Gangbush Oke, bagi yang mau request, jangan lupa pakai hashtag Gangreknya cuy Oke, kali ini saya main di bahasa 3 lagi Requestannya itu pakai si Otani Yoshitsugu cuy Dimap, Liasu, Pestus, Misunari ya Oke, langsung aja kita ke mapnya cuy Nah, di map Shigihara ini ya Dan disini juga ada si Misunari sama Honda cuy Jadi kita bakal pakai Misunari aja ya Soalnya dia nyuruhnya pakai si Misunari Oke, pakai si Otani ini doang cuy Oke, saya bakal pakai skin ini ya Skin yang sangat ganteng Mips sekali dengan jenglet ya Aduh, kita ganti dulu itemnya Beberapa item aja sih Oke, mungkin begini aja itemnya ya Buat skillnya, dia nyuruhnya pakai skill yang Kereta ini cuy ya Pakai skill pakai Sepatu roda, sepatu roda lagi Kursi roda ya Oke, patternnya saya nggak usah ubah cuy Soalnya disini khusus pakai si Otani ini doang ya Kita gas ke Oke, walaupun saya terlihat kecil begini ya Tapi stacknya lumayan lama Kita harus cari 700 skill cuy Oke, mungkin nanti saya bakal coba main gethan lagi ya Soalnya yaudah lah Saya berpikir ulang cuy Saya nggak peduli lagi mau dibilang mainnya gimana Yang penting saya mainnya nggak nge-cheat aja ya Nanti saya bakal coba main gethan lagi cuy ya Tapi maybe di eshi mode saya bakal coba mainnya spedrun cuy Setannya ya Oke, kita kembali lagi ke topiknya Kita harus skill 700 ya 700 skill cuy Baru nanti keluar Honda nya sama si Otani cuy Nah, tipsnya nanti saya kasih tips ya Supaya lebih enak nanti lawan si apa tuh Melawan liasu sama misionari cuy Ada tipsnya cuy ya Waduh Malah dia nge-jumping dong Oke, pertama kita kill-kill anak buah biasa ini aja ya Lebih cepat cuy Nggak usah diambil rebut Apa tuh, merebut kekuasaan nggak apa-apa cuy Yang penting 700 skill aja sih Tapi kalau yang mau enak Kalian hajar aja sih Commander ini ya Yang ada si Sing Sagana ini cuy General ini ya Soalnya kalau kita hajar ini Kita kan one hit tuh ke prajuit biasa ya Lebih cepat lagi kita nge-killnya cuy Nah, gitu aja tipsnya ya Supaya lebih enak Kalau kalian mau cari 700 skillnya cuy Kalian nggak perlu Monder-monder ke sana kemari Cukup fokus di satu wilayah aja Nggak apa-apa cuy ya Yang penting 700 skill aja cuy Dan juga mungkin nanti saya bakal secuk aja ya Supaya nggak terlalu bosen juga cuy Soalnya kan Remplenya cuma gini-gini doang Saya cuma hajar Anu doang Gini Dan nanti saya bakal coba pakai skill ini ya Lawan Missionary sama Riasenya cuy Gini cuy caranya ya Ini enak banget sumpah ya skill ini sih Tunggu dulu Skill yang sangat enak ya Kalau kalian nge-drip gini cuy Nah, jadi ada tekniknya ya Tunggu dulu Tapi kita harus agak cepatkan dulu cuy Supaya kita bisa nge-drip gini cuy Nah, pakai segitiga baru kalian Golak-golak Golak-golak apa sih Kalian putih Aduh, kiri-kanan kan analognya gini cuy Nah, itu enak banget ya Nah, cuy Hmm, enak nggak tuh Aduh Udah kayak dilintes Pakai Tosa aja lah gini Enak banget nantinya kita lawan Missionary-nya cuy Sama Liasu-nya ya Kalau kita pakai skill ini cuy Yang penting kita Pandalkan kemari cuy Apa sih pandalkan tuh Pocokan gigi kayak gini ya Wah, kalian bisa lihat tuh Hit saya tuh Sudah 9 ribu nih 10 ribu nih Gini-gini doang cuy Oke, sudah 400 skill ya Oke, sudah hampir 700 skill ya Bikin lagi Honda sama Otani-nya sampai cuy Nah, jadi kalian nggak perlu capek-capek ya Ngambil apa tuh Ngambil kekuasaan cuy Cukup cari kill 700 doang sih Nah, ini cuy ya Mereka berdua Aduh, ini seru banget sih Nah, cuy Tips-nya ya Disini saya bakal kasih tips-nya cuy Pertama-tama Kalian jangan kill Otani-nya ya Jadi, kalian yang harus kalian kill Itu si Hondanya cuy Usahakan Hondanya mati duluan ya Soalnya yang membuka gerbang Itu adalah si Otani cuy Sedangkan Honda bukan si pembuka gerbang nih Kalian bisa lihat ya Honda bukan pembuka gerbang Jadi, ada cara tips-nya cuy Kill dulu Hondanya Supaya Hondanya nanti Nggak apa namanya cuy Nggak bakal mengganggu kita Pas melawan Liasu sama Otani cuy Pas melawan Liasu sama Misunari ya Soalnya, kalau kita nggak kill Hondanya Hondanya bakal muncul lagi cuy Membantu si Liasu ya Jadi, caranya tuh Kita tinggal kill Hondanya Terlebih dahulu cuy Itu penting banget sih menurut saya Soalnya kan Hondanya nanti Muncul lagi tuh Sudah kita lawan Liasu sama Misunari ya Kan diganggu Honda gitu Waduh, gila sih Mending kita kill Hondanya aja dulu cuy Oke, usahakan jangan Otani-nya yang mati duluan ya Aduh, ini kenapa di duluan ini Tunggu dulu Kita akan mundur dulu cuy Dia mau ulti nih Nah, bukan dia ulti Kita mundur dulu cuy Mudah-mudahan nggak kena Penas nggak kena Ada lagi Hondanya Oke Nah, rasa putih saya Yang penting kita di pojokan Kita kepot-kepot gini ya Aduh, ini keras banget sih Hondanya sih Soalnya kita mainnya di Anu ya Di besar remote cuy Soalnya kita main di Hard mode atau di Normal atau di AC Bakal enak banget cuy Oke, nah Gini aja lagi ya Kita gesek-gesek gini aja cuy Oke, sampai dia pecah Aduh Oke, kita ulti lagi Hondanya cuy Aduh Oke, nice Oke, kita kepot-kepot lagi Ini lagi ya Pokoknya kombonya gini aja sih Kalau pake otani ya Aduh Malah Oke, nggak apa-apa Mana Honda-nya Aduh, ada otani lagi Kita bisa lari dulu Soalnya ada dua tuh Takutnya saya multi keduanya sakit banget Oke kita kepotkan lagi Aduh Bener paris aja Waduh kalian bisa lihat tuh Sakit banget ya Waduh Ganti dulu Oke nice Kita ganti karakternya supaya gak terlalu banyak kurang darah Oke nice Oke sini kok Nah kena lagi Aduh otanenya juga kena dong Oke tapi otanenya masih banyak darahnya Ondanya dulu sih kita kit Nah nice Ondanya sudah mati Oke Oke Kita ajak Nah tinggal otani doang sendiri enak sih Oke Seperti tadi aja sih kita Nah Udah tuh Aduh Nah enak banget cuy Tadi cuma Honda doang sih yang agak susah ya Soalnya dia bisa nge-parry kita Dan juga kan dia tebal banget darahnya cuy Ya pensenya juga kuat ya Udah nice Begitu aja sih tipsnya cuy Ini otomatis Honda nya gak bakal muncul lagi cuy Mengganggu kita ya Jadi bakal lebih leluasa kita buat menghajar Liasu sama Misunari nya cuy Jadi begitu ya Tips dari saya cuy Aduh ini Liasu ya Hmm Mantep gitu Berotot ya kan Dari bahasa kedua yang kecil Bahasa kedua yang kecil Bahasa ketiga langsung besar Berotot lagi cuy Misunari pakai rambut Jaman-jaman SMP ya Waduh Nget banget saya udah jaman SMP Banyak pakai potokan rambut kayak gini ya Oke Kita gas-kan lagi seperti tadi Tunggu dulu Kita tunggu dia menghajar saya tuh Kayaknya dia berdua sih kalah Oke nice Kita harus bisa nge-pojokkan mereka berdua tuh Oke Nice Nah kena ya Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Dia bisa tangkis ya Tunggu dulu Nah kita bisa ulti Paling enak pas dia berdua ya Barangan tuh Itu bakal enak banget kalo kita pakai skill Usir Roda nya ya Tunggu dulu Kita kebojokan Aduh malah ketekipai Tunggu ya Kita agak kebojokan nih Nah oke nice Aduh Aduh Oke Kecah kok Shunori mana? Nah gini aja kombonya ya Waduh 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 Nah otani nya cuy Yang penting jangan Honda aja yang hidup cuy Waduh Yang penting jangan Honda aja yang hidup cuy Waduh Gapapa cuy Begitu aja ya Kalo pake otani cuy Kalian cukup pake Pusir Roda gini doang ya Udah enak banget cuy Gak usah perlu skill-skill yang Ah Macem-macem cuy Waduh Udah kayak jenglot Gitu Pake mata merah ya kan Ada baterai nya itu cuy Kalian tinggal pencet aja tuh ya Oke begitu gini aja dulu cuy Buat konten kali ini cuy Ini Sebenernya Tips juga ya Buat main otani cuy Juga Main di stack ini cuy Lalu juga sih kalian Tiru tips saya gini cuy Supaya kalian lebih cepat gitu ya Di stack ini cuy Oke makasih gini aja dulu buat konten kali ini Sampai jumpa di konten selanjutnya Bye bye